Hai guys Kembali lagi bersama kita, Imi Imbang Irvan Official Jadi, kali ini kita ga mau makan-makan dulu Kita mau ngapain pak? Kan kemarin aku bikin apa? Poin challenge Apa sih apa itu? Polling Kemarin aku bikin polling Oh itu zaman dulu ya Mau room tour? Kali ini, alhamdulillah kita Mau room tour di rumahku dulu ya Van Oh oke Next video baru Kalau video ini rame Nextnya di rumah Irvan Betul Kita hari ini ga makan-makan dulu ya Kenapa? Engga sih, nanti makan siang Oh iya 2 video hari ini Kita mau upload tiap hari Jadi, aku mau room tour rumah Merendahkan Ya engga lah Maksudnya, aku juga malu sedikit sih Ga malu-malu banget ya Alhamdulillah rumahku udah kayak gini Bukan rumah, aku sih rumah bapakku, mamaku gitu Cuma aku yang ninggalin disini Sama keluarga lainnya Oh oke, proses lanjut pak Terus di rumahku ini ada 4 kamar Ntar kalian wajib tonton sampe abis Terus Sekalian aku tunjuk-tunjukin semua ruangannya Jadi aku ga mau malu-malu Emang adanya begitu Ya namanya juga room tour Iya Jadi Yang paling penting Kalian jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe terus Dan tukung terus channel kami Jangan pernah di skip iklannya No 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 Sekarang kita langsung masuk Eh, sebentar Sebelum masuk Jadi Irfan yang megang kameranya Karena ga ada yang megang kamera Jadi Ada ponakanku sih Cuma dia takutnya ga bisa Jadi Irfan yang megang, oke Cus Jadi kita pertemuan ngapain pak Berarti di syuting dari sini juga ya Iya Pak itu jemuran kenapa pak situ pak Ya jadi Untuk bagian jemurnya Ini di depan rumah Karena emang Dulu kan rumahku itu di depan sini Di sana Iya Cuma karena kita kebentur sama rel Jadi kita digusur Oh digusur Ke belakang rumahku Kenapa ga pindah Sayang pak tanahnya adanya disini Oh oke Saya buah orang kaya Saya orang kaya Lanjut Jadi jemurnya disini Terus ini di depan rumahku Tapi ini ga perlu izin kan pak Enggalah kan cuma jemur Kalau misalnya juga pada hidupnya disitu sih Oh oke Oke Lanjut Ini di depan rumahku Pak ini tanaman punya siapa aja Wah ini saya yang nanam pak Jadi ini tanamannya Harusnya sih disini banyak cuma Belum jadi Kita masuk Oke Nah Ini teras ya van Teras Iya Ini teras Bagian sini jangan pak Itu ada celana dalam Oh gapapa Teras Terus kita kalau bikin video itu disini Oh Allah wakbar Siap aja Kenapa Tutup dulu Oke Kenapa Maksudnya kalau bikin video disitu Kayak cahanya lebih terang ya pak Lebih dapet Iya Jadi kenapa kita backgroundnya ga ganti-ganti Ya karena cahanya ada di sini Kalau di dalam rumah Kayak ga memungkinkan banget gitu loh Terus sekarang kita masuk Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Jingu Aku gelap aku nyalain dulu Tapi ini terang kok pak Oh nanti Nah ini tuh ruang tamunya Pelan-pelan pak Pelan-pelan pak Biar lebih estetik Oke Di situ ada foto-foto aku sama keluarga aku semuanya Halo Ini ruang tamunya Ruang tamunya Ada kursi Kursi Ada ringlet Ruang tamunya Lebar sih lumayan ya kan Lebar Lebar Terus di sini ada kamar pertama Jadi sebenernya Kamar ini tuh harusnya jadi kamar ku Cuma karena renovasinya belum jadi Belum di benerin Jadinya masih dijadiin gudang dulu Next Semoga kalau ada reseki Jangan di syuting pak ini sandal-sandal Biasa bapakku itu kalau malem Masukin sandal kesini Karena apa Karena di luar itu takut ilang Oke Ini kamar pertama Maksudnya kamar ku ya pan Yap Cuma karena belum renovasi Jadi dijadiin gudang Keren kan rumahku Aesthetik banget masih kayu-kayu ya pan Kayu Terus lanjut Lanjut lagi Sekarang kamar kedua Kamar kedua ini diisi sama ponakanku Ini dulu malah pas rumah pertama ini gudang Terus dijadiin kamar Sebenernya ini Ya ini kamar ponakanku sih Cuma kalau aku lagi misalnya Lagi kumpul keluarga Aku tidurnya di sini Ini kamarnya Nah Bukan Karena keluarga besar Terus kalian Kalian tau ya Jadi Ponakanku kan ngerokok Iya Terus Ya Allah sedih banget Kasusnya nyampe kayak gini Lihat Tauat Allah kuat luar Untung gak sampai kebakaran sih apa Iya sumpah Jadi kalau aku itu Sampai ke situ-situ sih ya Iya Dia pernah kebakaran gitu Jadi Allah sedih banget Terus untuk Bajunya Aku tuh nyimpannya di lemari ini Eh Karena di kamar ku yang di belakang itu Kecil Jadi Ini untuk baju-bajuku Baju-bajuku semuanya di sini Kenapa aku suka baju digantung Karena biar gak ngelipet Jadi abis dijemur langsung dimasukin gitu Ini kamar kedua Kamar kedua lumayan lah Luas Sekarang kita lanjut ke ruang TV Sekalian ruang makan Cus Lanjut sekarang kita ke ruangan kedua Ini tuh ruangan TV Atau bisa ruang makan juga sih Nah disana ada TV Ada kulkas Ini kulkas Alhamdulillah aku yang beli Alhamdulillah Coba buka pak isinya apa aja pak Penuh dong Tuh Ada minuman-minuman Teh Javanna nih Ada minuman-minuman Teh Javanna banyak banget Karena emang suka banget teh Javanna Jadi buat teh Javanna Kalo nonton video ini Jangan lupa Endorse kita dong Kirimin 3 dus aja Gak apa-apa Aku suka banget Terus Disini juga ada Adalah minuman Ini minuman-minuman Sama sayuran Stok sayuran Sudah Terus Ini ada kasur kecil Jadi kalo malem Bapakku biasanya tidur disini Sambil jaga TV Kenapa dijagain pak? Takut hilang Terus ini ada meja makan Ya Allah ini ada papaya busuk Ini ada gorengan tadi beli Mamaku Terus ini ada kopi Biasa bapakku itu kalo gak ngopiin Dasnya mumet Jadi Kepalnya sakit gitu katanya Jadi wajib pak Kopi setiap hari Kalo gak ngopi gimana pak? Ini Kan kemarin ngopi hitam 2 hari ya Iya Karena gak diberikan kopi fresko Kopi fresko Nih Jadi bapakku tuh udah bertahun-tahun Minumnya kopi ini Kalo beli tuh satu dus langsung Jadi buat kopi fresko Kalo untuk kopi fresko Liat ini Tolong endorse dong Iya endorse ya Hahaha Kamu diam aja sih pak Terus disini ada Lemari makan Karena masakannya belum jadi Jadi kita nyetok mimi sama kelupuk-kelupuk gitu lah Kayak nakos ya pak Iya bener banget Terus ini ada mamaku lagi mau masak Mak Dadah Dadah Ada mamaku lagi mau masak guys Lanjut kita ke kamar nomor 3 Sebenernya disini tuh masih ada ponakan Belagi tidur kayaknya deh Berantakan Oh udah bangun Nih Kamar nomor 3 Wow Berantakan banget Parah sih Terus di bawahnya kan ada karpet Cuma karpetnya tuh sobek Jadi digulung Belum diganti lagi Karena rumahnya emang bener-bener belum jadi total Jadi ya seperti inilah keadaannya Ini kamar nomor 3 Antidada An Dia ponaknya masih tidur gila sih Siang-siang parah Lanjut Bener-bener room tour ya Tapi sini Gapur Buat masak Buat minci piring Kita kalo bikin video disini ya van Masaknya Gila sih Yang bawah jangan pak itu Oh iya pak Udah terlanjut Lanjut Ini kamar mandi buat mandi Maaf banget lo berantakan ya Ya emang kayak gini adanya Itu baju ini pernah direndem Eh bukan Lanjut Tadi kamar mandi Ini tuh kamar mandi buat WC Jadi kita pisah kalo mandi biar gak Tabrakan Oke Sekarang kamar nomor 4 Ini kamar mamaku Kamarnya paling gede sih menurutku Iya Tapi berantakannya gila Bajunya Kamar nenek-nenek padahal Tapi bajunya liat Liat ini baju mamaku ya Buka semua liat deh Bajunya sebanyak ini Tuh Mamaku itu pecita gamis Gamis apa pak? Gamis ya Gamis sama itu baju duster yang batik Gila sih kalo beli gak kira-kira Seminggu bisa tiga ya Iya Itu kamar mamaku Sekarang kita ke kamarku sama kamar Irfan Kamar yang paling estetik menurutku sih Taraaa Kita kamarnya Ini harusnya jadi gudang ya Eh buat gudang Ruang sholat Cuma karena aku sama Irfan lebih suka disini Karena sinyalnya ya Iya sinyalnya lebih banyak Jadi kita disini Terus disini ada Uh tadi aku dianterin ini sama mamaku Ada kopi Sama gorengan Terus ini ada laptopku sama Irfan Ada skin careku sama Irfan Disini ada tempat dia buat sholat Jadi kita sholatnya kadang disini Kadang di kamar mamaku Kita tidunya disini Cukup sih buat berdua ya Pak? Iya kadang saya juga di Kacang petah Terus disini ada Jaket Irfan Jaketku lagi dipake Baju pokok Sama baju pati buat kondangan Ini tas-tas kalo kita buat ngeflop Uh tasnya tokbek Iya lah Ini masih ingat banget Aku yang beli Ini gak tau ini aku yang beli Hehehe Sekarang Nah segitu dulu rumahku Bagus kan Alhamdulillah disini dikasih tempat tinggal Selayak ini gitu Oke Jadi segitu rumahku Gak terlalu besar Cuma gak terlalu kecil juga ya Lumayan lah Yang penting kenyaman Iya nyaman banget sih Jadi ada 4 kamar tadi kan Ruang tamu sama ruang makan Terus dapur Kamar mandi Ya intinya gitu lah Namanya rumah ya pasti Kayak gitu kan Cuma emang Kayak belum bener-bener 100% total Insya Allah Kedepannya pasti diperbaiki lagi Amin amin Semoga ada cuan buat bangun lagi ya Next kita bakal ke rumah Irfan Rumah Irfan tuh lebih bagus sih menurutku Menurutku Lebih bagus Ya ada Ada plus ada minusnya Ya sama lah Kita gak mau memuji Dan gak mau menjatuhkan juga Oh iya Terimakasih buat yang komen kemaren Kayak di video kemaren tuh banyak-banyak yang bully Bukan bully sih mungkin Kasih saran dan kritikan Cuma Cuma Karena memang kita belum kayak punya meja sendiri Gak mungkin dong kita kayak keluar itu Cuma bawa makan kayak gini kan Mungkin kan ada meja Terus kenapa kita bikinnya disini Terus ya tadi yang kita bilang Kayak apa ya Cahayanya tuh bagus kan disini Karena kalo di dalam itu Cahayanya kurang Terus kalo kita mau bikin video makan di luar Kayak masak di rumah cuma makan di luar Kita bingung mau makan di mana Karena Kita ada kebun Cuma kayak gak memungkinkan buat bikin video ya Tempatnya tidak memungkinkan ya Jadi kita harus pilih-pilih dulu Cari-cari dulu tempat yang menurut kita tuh nyaman dan bagus dibuat bikin video Terus makasih banget buat yang udah bilang apa Terus makasih banget Cukup sekian untuk video kali ini ya Pan Jangan lupa di like Comment Share Dan Subscribe Yang paling penting Jangan pernah di skip iklannya Oke Terima kasih semuanya 123 Bye